Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 maka kita duduk ibadah ya ampuh bagi kita makunya kumlah kayaknya masuk gini Hai lo kenapa karena ucapan kulaklan panjenengan sami kadang-kadang burung bisa mencerminkan karo tingkah laku kulaklan panjenengan sami sebagai manusia-manusia Kang syukur akan nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi syukurannya kulaklan panjenengan samiki baka oleh rezeki baka oleh bagian oli pangkat diangkat jadi kuhu syukuran Alhamdulillah tapi begitu kenang larak syukuran beli lo kenapa karena kabe kan dikersakakan saking Allah subhanahu wa ta'ala iku baka dipikir-pikir iku nikmati Allah subhanahu lo masa jekang laraku nikmat bisa jadi laraku nikmat lo kenapa mungkinnya gula bakal lara lirin joramangkat iya berarti nikmat saking musti Allah ya yuk kadang-kadang gula lantan jenengkan sami salah menerjemahkan kenapa ya itulah kelemahan kita manu-manusia dipayi wiridani kiai kiai kita kupengen panenek kita dipayi wiridani kiai kongkon waca sholawat ya wong wadon kekani kiai dipayi kongkon waca sholawat wiridani sholawat wongi wongi singa wicam tandur nikan wongi Wow ni yang waca sholawat wongi wongi singa wicam tandur ih ki begitu kari panenek bay pari ini kenang tiklak Hai rejeki tablai bahwa Oh belaya Iya belaya 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 sotek kenapa diara diberi ya kan Jekang panenya beli tadi engkau tidak pernah tahu ada apa dibalik itu semua Hai apa sih Jekang ternyata apa jika laki-laki yang jenirang tak mau nilko maksudnya yang laki-laki nekinjang jenirang daki nok kok baka panenek kita tadi siragadane tekawin begitu wang wadonewiri dan temen-temen akhirnya panenek tadi beli sudah beli nah berarti gagal panenekan rejeki tablai Hai rejeki ya Bu ya iya kita mau beli-beli iya soh beli sotewong lantan ngora sidakawi Nadia iya tapi jari ibu waya rejeki kode alhamdu Hai maksudnya datang terlalu banyak Kang kadang-kadang katonekiblai ternyata kuwanko rejeki maka ketika kulaklan panjen dengan sami melihat sisi Allah subhanahu wa ta'alaikum Rahman kelaban Rahim maka engkau tidak akan pernah menyatakan Allah menurunkan agam Allah menurunkan bencana kapan ketika kita melihat secara keseluruhan Gunung Semeru meletus itu bencana itu aku agak jare sapa ada bencana-bencana sote bagi wong sining pinggiran Semeru lah terus ya kan tapi bakal jari pabrik Indomie merejeki kode gunku bener beli nah iyo kopit 19 itu adalah bencana ini adalah musibah jare sapa jare sampian sinerasa kaken kengelan dengan anaknya kopit panggung beli sidamangkat tenda beli bisa miang sound system beli jalan-jalan waya belaya belaya sote bagi golongan kini ngang rombongan dalangnya terbas kita lah iya iya belaya belaya sote bagi orang yang merasakan kesedihan bagi orang yang merasakan kekurangan dengan anaknya kopit sembilan belas tapi bakal jare pabrik masker Hai urojak di God Dewa namakan nah ketika melihatnya seperti itu berarti Gusti Allah ngudunakan bencana tanggudunakan rejeki nah ya keder tadi negara ya nah wisin silikan naik sing silikan apa jakang wiskenen contohnya sampian ngonggo gesik metuk singkene motoran kata ya begitu tekang dalang kode mobil santr sampian kagok akhirnya motor banting tiba dua sikila kata dikabrik rejeki tablai yakin laik temenan belai sote jare sampian sing tiba jare tukang urut jare tukang urut rezeki jare bengkel motor rezeki iakan jare wonggagam onderbil motor rezeki berarti satu kali Allah menurunkan bencana ternyata memberikan rezeki bagi orang yang lainnya makanya aja ilok curiga karo Gusti akhirnya akan muji syukur Maring Gusti Allah kurang sepirane Gusti Allah singawit sedurungnya lahir wis disiapakan menusane debek diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling bagus lakad kholak nal insana fi ahsani bakwim aku ciptakan engkau manusia sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi nasi kurang antel sop di jejer karo makhluk sejenek bagus nanti syurup saya karo makhluk yang Gusti Allah sejenek sejenek menusahki ya karo kebo bagus nanti syurup ini bukti kita manusia ini saking disayangin ning Gusti Allah saking dieman ning Gusti Allah dibentuk sebagai makhluk yang paling bagus dan semua Allah ciptakan secara sempurna sempurna wak Gusti Allah gawet uslakasin diulangi begitu Gusti Allah gawet cungur di gawet karena bolongan mengsor maksudnya gak mengsor kwayang wak lamun Gusti Allah gawet cungur bolongan dengak ini Allah sudah bikin otomatis begitu gawet cungur bolongannya mengsor anaudan menengak ya yang semuanya wistipai otomatis ya tak berkongkon Alhamdulillah dipayai cungur kumalang gelendeng kita mah cungur gak beli pada karo wong hari wong mah cungure bagus bangir bangir alhamdulillah 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 lo kenapa karena ternyata cungur sing bengsek ambakane lu irit bayangin wak wong sing cungure bapir gawa gede ibarat senal potresing ngangkak iya matunya santro mas mas tapi baka sing cungure cilik alhamdulillah matunya lolonan mas makanya serok titinan uang sing dawa dawa umur aku pengsek 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 menang wong kan kong nang nang sing pengsek ke dikit ya supaya apa sekecil apapun nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib kita syukuri malah kadang kadang di alam alam di banggak banggak justru itu yang akan membuatmu celaka dalam kehidupan mengenana menjangan lagi nginong ning balong wak menjangan lagi nginong ning balong seorang menjangan di sungu ini bagus wak watim selarak orang ya begitu lagi nginong ning balong ngucap subhanallah alhamdulillah ya Allah ternyata pahingan wong pada pengen kita sungu semenek bagus eh lagi kekacaku sungu semenek bagus eh alhamdulillah gusti matur kesuwon sampian mupai sungu sing semenek bagus eh baru nginong gak gak karena bayangannya kaya kaca orang dideleng sungu bagus awak bagus tempok lirik mengsikil ya sayang temen gusti kita awak semene bagus eh sungune bagus dalam sikil cilik menti sampian kekawel kulaku pribiyan maksudnya sungu neger bagus awak kek bagus cikile cilik ya lamun sikile kita kaya sikil kebukan sewawak ini pas karo sungune iki lagi enak-enak yang gelendeng makonanku ya mikiri sikil ki kenapa sikile kita silik iku sing tengah balong diwaslah abu ya iki begitu karit parake bae ya si menjangan mau langsung refleksi kile pencela dudak melayu beli kekejar ning tengah dalam nembe sadar ya Allah alhamdulillah lamun sikile kita gede blebes blebes untung sikile kita cilik ternyata subhanallah karunia panjen dengan bener-bener hebat ternyata sikil kan cilik yang bisa nyelamatkan kita saking kejaran buaya biaya wis lagi muja muji ning gusti oh gue 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 kaget temen jangan karena anak macan melayu sebenarnya lempeng menggok begitu menggok ternyata ningkono ini alas pringkabe dikejar macan gue gue ternyata sungu ini nyangkol gue sungu ini nyangkol akhirnya maju beli bisa mundur beli bisa macan wisnya depan ayo arp melayu menti nangis menjangan ya Allah ternyata yang selama ini aku agung-agungkan yang selama ini aku bangga-banggakan yang selama ini aku anggap ini adalah kebaikan ternyata ini juga yang membuatku cilaka dalam kehidupan makane singkatone bagus durung tentu enak justru singkatone belenak itu adalah kelebihan kita makanya sering mengucap alhamdul bu 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 alhamdulillah ini kita melarap anak akhirnya terjawab saya ingin sugi kira-kira umai bagus bagus jelas namun sukses berhasil lakini menggawain tadi akhirnya sugi duit yang pertama kali didang-dangnya apa bu diberesi supaya bagus mobilnya kira-kira bagus ini bagus terakhir sambilan ini bagus maksudnya pasti disingkirkan di kaki lameng sugi hai jemak di seleksi raya iya wong lanang iya begitu wong lanang wis wis dadi rumah pengen bagus mobil pengen bagus motor pengen rabi pengen jadi sentuhannya prevent makanya wis wah melarata baik jadi kalimat syukur itu kalimat yang mudah diucapkan tapi berat untuk membuktikan aku adalah orang yang bersyukur kepadamu aku adalah orang yang betul-betul menerima apa yang menjadi keputusanmu di dalam kehidupan wapaman ketika wis dodok dadi kuwuping telubisan wah ya alhamdulillah pertama lolos pindok lolos awas beli lolos bong ganti ya kenapa karena ketika manusia itu diuji dengan kesengsaraan banyak orang yang sukses tapi ketika manusia itu diuji dengan pangkat dan jabatan agar yang diluntung di tengah dalam menggambarkan tangguh anak butuh untuk beli adu-ado kalau apa kalau dalam lain apa hubungan yang dalam itu adalah lambang kehidupan orang biasa orang mengerti apa apa kelambi ini biasa tapi begitu dia nonton jerok kurungan metusin kurungan dengan kayak apa tadi dan 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 ke dalam lain lagi biasa begitu manjeng krab dikurungi ini jalan men aduh kalau sana Bapak Kajimansur ini kira-kira ya Alhamdulillah eh maksudnya apa ya kuhun lambang yang menusa uang mau nema biasa-biasa baik eh baka pengen ancak ya kudut gelm dikurungi wah pengen jadi kuya dikurungi lasapa ya kuhunnya ya Rabi ini wandodoknya tanpa sewangi-wangi ya kan kau lagi mancing jerok kurungan begitu lolosin kurungan kuhun metuwis dangdan dideleng ni wongsa desa gegesi ko jeku wune kuhun ibo kuhunik joget dideleng kabe jogetane sampian perilakunya sampian kang dadi kuhu mangane kayak ngapa karorayate pribien anak bantuan dibiak bagi akenta beli semua mata tertuju kepadamu awas hati-hati kenapa karena ketika usmulein joget dalam kehidupan gangguan Siji apa aja kang delengeng dalam lagi sekeleng nger kenang apa wak serawat kalau duitkan lah iya wabak tetap laklubrak biasa biasa sobat aku wabak makan BLT bonggang ya iya yang gelimpangnya dan apa gelimpangnya ketika sudah tergoda oleh harga dan benda ya makanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala awal-awalnya didoktrin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bidang kepemimpinan sahabat jakan contohnya Nabi Musa ya kan lagi sengsara mancing menjerok kurungan beli Nabi Musa ke Tapa Brata kita ngomong Tapa Brata salah maning konineki masa jenabi Tapa terus ngapain ngakning lembah wad Nabi Muhammad ngapain mingguahiro dolana nekeran iya Tapa wak ngangil gailokik ya kenapa ya karena budaya Tapa dalam kehidupan Islam sekarang sudah mulai ikrontok gua wong Tapa ku seolah sesat njenguk ning kuburan bediarani sesat iya anak wong wong menong niku itu kapir itu sayong durung tentu lu kenapa Bokat di rumah putak ditagi Bang Dinan makanya jangan cepat menuduh orang lain itu sesat ya makanya Tapa Brata Nabi Musa alaihi salam dimana di alwad al-muqaddas di lembah muncul cahaya sapa Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa inni ana rabok fakhlak na'laik inna kabil wadil muqaddas situa Musa isun pengira-mira wa anak tertuka isun milih saliramu Musa fakhlak na'laik cepat sendale aja belaga ngkono tadi pemimpin ngalam dunia tapi aja belaga wa anak tertuka isun milih siram Musa fastami' lima yuha rungokakan apa sinar tak wahyuakan datang saliramu apa wahyuni inna ni anallah la ilaha ila anak wa'budgini ini prinsip awal seorang pemimpin inna ni anallah iling isun Allah subhanahu wa ta'ala ningkono bisa diangkat ningkono bisa jadi kenapa karena kersani Allah subhanahu wa ta'ala orang yang sakit hati karena tidak jadi berarti dia tidak sadar bahwasannya pangkat jabatan iku kersani gusti Allah inni inna ni anallah isun kang bili Musa isun gusti Allah kemudian sebarkan isun gusi Allah isun kang kuasa maka kerjakan semuanya dalam kehidupan pula lampan jenengan sami hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu diangkat dari pemimpin tugas saya sampian adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala kongkon ngurusi umat kongkon ngurusi masyarakat ayu dirangkul aja pernah mukul ayu diajak aja ila ngejek siapa yang kita rangkul semuanya harus kita rangkul baik itu kiai itu usad itu seniman belak gedut dukang mabok tukang main selagi itu adalah masyarakatmu adalah tugasmu untuk merangkul meletak kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa dengan cara yang sopan dengan cara yang santun itu di perintah dasar ya prinsip dasar ya apa aja kan prinsip dasar menjadi kepala desa menjadi bupati menjadi camat menjadi presiden menjadi pemimpin apapun lillahi ta'ala kibaka wis lillahi ta'ala kibu yakin bangsa ngara dugal bangsa ngara sesek loh kenapa karena kita menggabeku karena gusti Allah duduk karena rayak ya ada peningkono wis bener wis jalan aku rakyat masih milikang jurnal baik enggak gusti Allah sing remok iya syarate syarate kita kerja karena Allah subhanahu wa ta'ala inani anallah la ilaha ila anna fa'budni isun gusti Allah ya elinya karo karo isun fa'budni ni badaya karo insun nabdine karo isun berarti kamu kerja untuk saya kata Allah jangan pernah bekerja untuk selain daripada saya uang baka wis lillahi ta'ala adem mengalami dunia contoh aja kan contoh suami istri tugas seorang istri itu berbakti kepada suami kinki karena perintahku wu tak karena perintahnya gusti Allah karena perintahnya gusti Allah maka nabdine bo supaya atine adem berbaktilah tepada sang suami karena gusti Allah bareng baktine kita setiinkan karena lanangnya bakalan nge bener ya kita ne bener lanangnya rpdw kita gak bisa akhirnya lara ati kenapa lara ati ya sing di ora lara ati nih wong lanang tetap disiapakan wedang beli dinung sesek beli kenapa karena gawe wedang ya karena laki dudul ilahi disugui mangan beli dipangan dugal beli si ong lanang macam-macam kita sing begel kita sing betak wistak suguhakan tekan ngadem orang dimek-mek nge sampai tekan waya turun gelibak mana wong ngontok-ngontoke ya disugui wedang-wedang beli dinung dugal disugui mangan pangan beli dipangan dugal kenapa ana rasa dugal karena sampian pengen balesan kebaikan saking wong lanang aja digulati wak lurua kebaikan sing gusti Allah bakal ilahi ta'ala begitu wong lanang disugui wedang beli dinung disugui mangan mangan beli dipangan dugal setruk surah gugurani nah ya iya tapi bakal ilahi ta'ala adem nyumlas wong lanang tetap disambut kenapa karena baktinya kita wong wadon ming wong lanang karena gusti Allah wong lanang bujar yang kono kita mau urusan nge karo gusti Allah tak kata kormati teksugui wedang-wedang beli dinung tekinung dewe masih doyan kita negaya buya nah iya waya siap mangan sugui mangan bidipangan mangan maning lemuk surah gugurani iya kan waya bengi ditawani beli gilam ya kabaran lali kita turunik nah iya sok sampian embakti sampian yang ngabdi karena Allah subhanahu wa ta'ala wis beli ngara dugal semuanya wong wadon baktinya semuanya wong wadon hormati tapi wong lanang karpedefi saja butak-butak manjal wahi menangis hitung-hitung dengan basang bedikan jangan pernah pusing karena apa karena apa yang kita lakukan ini karena ibadah kepada Allah subhanahu singkongkong gusti Allah sing bayar gusti Allah lalu ada urusan apa dengan orang lain santai urite serok macam-macam karo kita begitu wong wadonnya itu bener hormat ding laki wong lanang karpedefi hati-hati dong akan paling mandi dongane rabi sing diani ayakwa barangan jari setruk-setruk soh gugurani ke layai ya apa maning kubu wak apa maning kubu ibu kubu newe temenan wak mandinya dasing kegelanku ibu kubu kira nganan sing dodok ming tampakku terus lagi apa naibu kubu anyarko as hubungkan ya iya lemakane dalam kehidupan gula lampan jendangan sami hidup itu akan menjadi damai kapan ketika apa yang kita lakukan itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala makane islam aturane subhanallah ya sing awitangi turu kongkondonga arturuk dong masa durungnya turu cuci suci sakane ga anak peraturan protokol kesehatan wong ya orang ane orang apa wong islam protokol kesehatan kongkondong cuci tangan ya ajak anda karo wong islam loh kenapa ya karena baka wong islam cuci tangan sadinah ping pingli yasing pinglima yasing beli-beli bagian islam nanu nema wis-wis aja jelingkak jelingkuk dirane kemane kekongmu jelingkak jelingkuk ngatini wong jepata semenyepunga wroh kita negra aja jelingkak jelingkuk maning ya iya dapak baka wong islam cuci tangan sedih nating lima tangi turu esok cuci tangan waya awan cuci tangan asal cuci tangan maghrib cuci tangan isa cuci tangan wis jelas baka islam mah mpilih jokang wong harapan turu cuci tangan masa tangi turu jitleh bagian ntes artan turu cuci tangan tangi turu makutu cuci tangan yona eh tangannya kita kibakat turuk yong ora merungan berake mendiku iya kan iya apa baka turu tangannya dibandang menengbaik yong ora mendisi ngatel dikukur orang yang ngukur mbas ngukur kini yang sampai manjing menjeruh juga ngukur iluk maka aneh pragat gulalan panjang dengan sami tangi turu diperintah cuci betapa detailnya ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala makanya kepemimpinan juga harus berprinsip kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin lakukan kegiatanmu karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ni ngonobli bakal sesak bakal masih anak sesak berarti masih mengharap kebaikan dari selain Allah orang yang mendeteksi amal kita karena Allah subhanahu wa ta'ala maka masih anak dugal ya berarti masih ada harapan ingin dibayar oleh yang lain ya iya kebaikan karo tangga begitu tangga sing dibaiki karo pdwk dugal karo tangga berarti durung lilai ta'ala bakal lilai ta'ala ya pujar yang kono kita mau ditugas nih kusyolo kongkong gawe bagus karo tangga tangganya harap bagus harapan beli los pujar yang kono adem sudah nah iya pun mau pengennya luru masalah bakal tangga ya kita kuja kang sebagai tangga kurang sepirane kurang ceplik metel cepliknya kita kurang huyan nyerobok huyaya kita ya wahya kurang beras cak berasnya kita ikiwaye dikongkong nora yawrak mbosing di jawa del beli sesak jakang kita ku lepaskan keinginanmu untuk dituruti siapapun harapan bagus harapan beli pujar yang kono tugasnya kita gawe bagus karo tangga engkau geputek dewek tanggane pak nah iya dalani dirajak dikane gemuyubai kader masih ana jalan sejen muter kita mah putek temen raya iya pun mau ngancil liloga kukulmu wih saja ngancil ngancil batip pegeleba jadi balik maning gulak lantan makane gusti Allah milih nabi Musa apa siji Musa fa'buddini semua yang kau lakukan untuk beribadah kepada kewaakini sholat ala zikri kemudian tegakkan sholat untuk apa sebagai jaringan komunikasi gulak lantan dengan samika roh gusti Allah ngadep apa ngakini gusti kango gegesik itu masyarakat iku di sadarakan singen didik ya kenapa karena gegesik itu begitu dihitung dari versi sisi gegesik gegesik paling tua ya setelah mertasari utama namawal gegesik kan siji orang ya kenapa anak gegesik tidal ya karena duwe putu beli iya kan sing putu nekin kira ya anaknya lebeka iya sing putu pertama wilayah apa arahnya wilayah keradenan beli pengeneki wilayah keradenan nanti muncul menjadi gegesik tidal itu gegesik awal pecah saking gegesik jadi tidal lor wetan kulon papa tadi gunung anaknya lebeka be nah iya loh bakal di jalur ya kan lo bakal mertasari bukan manusia sembahangan wak turunannya raden gesang siapa raden gesang raden gesang itu adalah turunan brawijaya lo brawijaya majakang majapahit ngkana jawab ngak kena ngapa mene mene ngjerbon karena maune ketemu korobatur sepergurwane sapa putra dari syekh syarif hidayatullah raden pringgabaya kamu beli ngrobang artmenti ya pengen belajar islam nah bakal belajar islam ayu bareng karo kita akhire mangkat bonglorwan ngabdining kasultanan cirbon akhire ya wis karena perjuangan ekang hebat jagtana cakrahan di wilayah gegesik anaknya dewe tarwe mana menggermayu wak mengkapringan nah iya senjatanya sakti kabih bakal buyutnya kekoden gesik senjatanya apa keris wak arane si gaga nah iya lo bakal peringgabaya nih padabai duhe keris arane si lempet keris si lempet si lempet gubeng ini ula di candak tadi keris wak itu mustahil gak ada dalam islam rongokakan burung praga cerita musa loh napa yung ning kurane kianak contohnya lapa jakang ula di candak tadi tongkat ulane siapa nabi musa jadi zamane nabi musa ula di candak tadi tongkat zamane peringgabaya ula di candak tadi keris zamane syekh syarif hidayat juga sama ula kan naga ruhting di candak nih nabiullah hidir alaihi salam blegedeg badi keris kangka jeneng naga ruhting jadi keris naga ruhting kududu gawean empu bari aja ketipu di kaki ake wong midr naga ruhting masalahin mah naga ruhting itu sahatu naga kan di candak nih nabi nabi hidir tidak ditetakan wujud keris sapa jatang sejati nih naga mau adalah nimas ayu dewi la yung suci maganda uuuh saja a o a o wana dalang mancur kader ganggenim mah dicocok takoni monok ha 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 ngelih la iya dewi la yung suci maganda naga tiba kau kudu kanda subhanallah wakibu yutu sambian kiwong sakti mandraguna totos ada yang hujanan yang kulit orang mempan papak apa lu yang pandai maburkan pelar meletik tanpa selentik bisa hilang sapan jago man iya bisa ngilang bisa kake buit banget ini termasuk anak putu kek si kake sini bisa ngilang lu usaha tajakan sini diutang bang iya iya kita juwe batur lagi kandai ring-ringan nih wak iku anak madri bang libat tak lirik ketemu hilang nampai berarti sakti banget bocah dia wang hebat wang hebat bukan burunan manusia sembarangan jadi tadi yang mendegakkan gegesik yang menciptakan gegesik sing babat tanah gegesik itu bukan orang Hindu itu bukan orang Buddha itu bukan orang Kristen tapi asli penyebar ajaran agama Islam emang saya kake buitnya penyebar islam hebat waya takang anak putunya kaya kinin ya kaya kinin apa jayangis kaya mau kinin lah oke mah ayya ini islam tukaran baya kaya tahlilan begeger jagat kapir bit masya saja kun ko tahlilanku dari jari kita bahwa kaki yang tahlil surat beli kengwis aja kakek ngomong ngomong tahlil bid amarkabanan bid ayong ning berkat masih doyan ya iya bisa aja rewel-rewel temankun maki yang tahlilan surat beli kengwis menang iya kenapa ya tahlilan kan cara orang tua kulaklan panjang dengan samibengin nyebarkan ajaran agama islam dulu orang tua kita menyebarkan islam itu dengan berbagai macam cara sampai ndk wong hindu direbut maksudnya iya kan wayang kan budaya hindu loh kenapa budaya hindu sekarang dikelola oleh orang islam maksudnya kita durung namu dalam wayang sing agamani hindu Islam kabe kan Islam kabe Alhamdulillah bahkan dalam wayang islam sekalipun itu budaya hindu bayangkan ketika wayang itu dikuasai oleh orang hindu pasti yang dia dakwahkan itu adalah se-apa ke hindu kehinduan tapi betapa cerdasnya Sunan Kalijaga bayangin Wah pengirannya wong hindu kalah orang sewa wong hindu ini iya kan oh eh si ngeran betara guru kan pengirannya wong hindu diwane wong hindu kenang apasal kalah karo sang yang munget kenapa karena sang yang munget dan junggo peki jimat kangka jeneng kalimatosh syahadah berarti kan hindu kalah karena wong islam saking beli tegas ngomong makononeko jadi wong dunia kan ke drarap ngelawan gitu nah iya membentuk sebuah cerita sang yang tunggal duwe anak endok beli orang hankah no iya pecah dadi loro sigar sebagian dadi suarga manikloka sebagian dadi suarga bandang manikloka didodok ining bedara guru suarga bandang didodok ining sang yang rancasan sing loro beli kebagian sapa sang yang punggung iya iya kaya kaya kita maka drana bapak dalang ya kita mah iya iya salah ya salah kakan bapak kaji kita mah iya 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 kenapa ya kan hitung-hitung hitung-hitung belajar kita neka nah iya nanti nanti yang akan mengalahkan batara guru itu adalah sang yang mungut kenapa karena berhasil memegang jimat Kang Aram jimat kalimatus syahadah awal kalimatus syahadah menenginin kuncungnya semar begitu mudun menganak mengsantrine sapa sing awit zaman manumayasa sampai tekang zaman begawan sakri beli dulu ngakan isu ngaulaki duduk ngawalanin sampian tapi ngawalanin jimatnya sampian ngawalanek kalau syahadah makanya melarat akan kaya ngapa kita mau beli bakal jenggang misalkannya ngawalanek sama rawit baga zamannya begawan sakri sampai tekang akhir ya sing begawan sakri mudun mengsor sapa ya zamannya palasara beli ya karo wira sentanu no palasara palasara konennya dui anak abiasa ya semar karo abi abiasa-abiasa dui anak pandu ya semar karo pandu-pandu meng Arjuna ya karo Arjuna Arjuna abimanyu parikesit parikenan yudaya na yudaya kata jaya amijaya rawis rengga panji amiluhur panji asmara bangun munding sari munding sasi munding wangi sampai tekang Prabu sini wangi ngapal dulu ngapal lakon kita mau ngak ganda kan nonton wayang benda lengk itu sinden yang ngangkan orang-orang dilengkar, orang-orang dilengkar, orang yang dilengkar ya iya, yang dilengkarin singen, enak ya apa ini sing dene, ini saya la langgan kayak, yang dilengkartenya, singen ya dari suluknya beli ketemu ya suluknya itu seorang pitasnya, anak pirang suluk kenapa selangkanya beliau Bapak Haji Mansur jarang dalam ngetok nasuluki Bapak Haji ya iya ya kenapa pegot suaranya kadang-kadang ya iya jadi kembali nih kembali nih kepemimpinan itu bersumberkan dari Allah subhanahu wa ta'ala terus dibimbing nih semar apa patokannya kalimat tuh syahad sampai tekang berabusi liwang ini ketemu kalau syekh kang paling dasyat nih tanah jawa kang kajeneng syekh gatol kaki kang duwe murid wadon asli saking tanah cirbon sapa anak keki gedeng kapa raja kerajaan singapura jadi cirbon gitu anak kerajaan singapura kalau mertasi mertasi gak lamu salam ya rombongannya amuk marugul menenek kegedeng tapa siapa kegedeng tapa itu adalah santri dari maulana isya bengenek bengenek kejeneng syekh jambu karang nah ini kalau ini sing maulana isya ketemu karo resi akhirnya maulana isya ngutus murid kang kajeneng sunan bonang kongkong belajar pewayangan siapa sing buwe sejarah pewayangan pada waktu zaman ini duduk sunan kali awale siapa resi bayu segoro ya kaya kaya kini kaya kaya kinki iya kalau resi bayu segoro diturunakan sunan bonang sunan bonang diajarakan sunan kali kok sunan kali kang babet bedah sejarah wayang di dalam kehidupan oli nonton sarate jadi baka wong nonton ayamku islam dadini sing maulana islam karena sarat nonton sahadat akhirnya tanpa disengaja wong jawa manjing ajaran agama itu hebat dakwah wong jaman bengen karo wayang bisa ngajaki wong iya kan karo sintren bisa ngajaki wong iya kan karo dong bret bisa ngajaki lu dong bret cek dom bret itu adalah cara orang tua kita dulu memerdekakan bangsa indonek iya maka diarani dong bret digendong-gendong tapi kena di brebet karena dalang dom bret bengen kurang kepit celana ngekiwa kenapa jangan dicangking di gawang petang-petang hati-hati itu cara pejuang gerilia mati di golongan belanda makanya babak kawis cek oleh dong bret semprot korong maksudnya mampu mampu makin kipaten anak makanya ini rusuk rusuk begitu lagi keratak kerutuk cek singguri orang belandak di kak bengen bawa ya barang sok ini itu dom bret sesat ini sintren kapir akhiri budaya kita hilang ganti apa diskotip lebih parah wangil dibubara kita bengen duwe budaya sampion supaya apa aja sok belaga serok metu ning kalangan bakaya memang jantan metu ning kalangan sampion dudung ngedu wang supaya sing belaga belaga leres dihajar koropan jalin akhirnya sampion bubar apa yang terjadi ya tawuran ngerasa jagoan kabir ini kehebatan budaya yang kadang-kadang kita gak pernah sadar ya anane wayang anane tembang anane macem-macem untuk apa mengajak umat ini kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala kuncinya satu pengabian kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya begitu musah eh musah sini tangan-tangan gue apa kan gue apa ya lumayan kan gue merinteli godong kompan wadus keci kusti ya kan gue giring-giring wadus kan gue bakam laku bisa tadi tetekan alkihaya musah yang cangsa balangakan tonkati itu begitu gadat dibayu balangakan ternyata fa'idah ya nyatuk gelibak dari ulak walatah musah aja beti tenang kenapa candakan maneng balik maneng tadi tongkat makanya ketika orang serbon dicandak dari waktu mungkin ya mungkin makanya bahkan ilmu ya karena ya karena contoh ular dicandak dari tongkat jadi pemimpin yang hebat itu kududwe tongkat apa maksudnya ular kumpulahkan candak ya iya dada kaken BPD tak apa ya anak apa-apa aslinya iya kan iya kan terus katakan dia sudah melampaui batas yang gak apa tongkat ya orang diwati acan ngadep pengacara musa ngadep ngadep langsung musa harus nyembah siapa kita mau nyembah bapak pengiranya bapak nira baiklah kalau pengiranya bapak tua nira orang harap nyembah pengiranya ngonok akhirnya macam-macam eh tak-tak kakan musa siapa golongan tukang sihir kumpul tukang sihir akhirnya yuk serang musa ini gak kayak tukang sihir ikut tawa dikit jadi siapa dikit jika ini musa panjang dengan krihin apa kula krihin sopan banget tukang sihir iya beli kayak pirngone songong iya akhirnya jari nabi musa ya wismangga sampai yang akhirnya tukang sihir tongkat blong tampar blong klesed ulak musa rada mundur fa'auja sakifat fi nafsi musa kerasa anak melang-melang musa ini tapi gawe Allah aja melang musa balang tongkat bibit ulak kukak gerga dari singgabir ruwet singgan ini golongan reman lembut kabe dari gede tarong kene dilek kukurane gawa nah iya makanya ketika musa balang akan tongkat keprang ulane tukang sihir dilek kabe macam macam kita preman kene ini dikandak kukur tukang sihir musa kalah aman tukang sihir seru baka ulane dikandak pereman lembut meluk kegawa tukang sihir kegawa aman tubi rob musa wah harun ya kita ngandel kita kalah ilmunya ya ternyata 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 muride musa asli ini bukti begitu kalau pada milwan j mawar pan gulet sopan santun karo musa kemasuk akan saya musnah begitu ancaman musa melihat pasukannya dirung kuat mundur dikit mati sangit mati sahid mati sangit nabi musa duet tongkat duet kekuatan nabi ngelawan bikut piran dia berhitung secara strategi pasukannya pira kita duet pasukan pira lamun perang sama nudina kita bekale entok beli sehebat apapun pasukan perang baka kantokan sega melarat ya beli sepira kuat tim sukses lemas apa ini musa berhitung tidak main lawan lawan baik jihad jihad ini mati sahid widadari widadari ya kalau kita mati sahid kan widadari widadari siapa si doyan pot pat jenang bom ya enang bom si melesat tangan melesat doyan widadari widadari di sing harapan lirik jangan begitu musa saja mundur dikit malam melayu dikejar lirik dik lirik lirik mundur 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 untuk apa mencari strategi yang lebih jitu bagaimana mengalahkan lirik di saat melayu lirik kita makan nabi musa musa melayu yang susah kembangan wistok banyak laka karena ini tengah badan pasir musa akhirnya ceng tongkak sabat ning watu bas fang fajat min usnata asyarota aina sing watu mau jularat banyu metu rolas jalur tapi nggal wong kibis meru kina indake kita kan indake kita kan indake jadi beli rebutan beli kaya wong gesik kora woli beras doku nganci nganci lemeng kubu ya kenapa kok ralima kulu nasi masyar baum wis ana dalan rezek ini dewek dewek jadi orang liras dog orang lBT orang lpk berarti duduk jalur kuhun wong ana rezek sejen wis aja ngancil ngancil mong madu merolia kita madu dulu re orang kecatat sakan nila berarti berarti beli paham sing aran rezek ku ana jalur dwek dwek kan sing oli ngucap alhamdulillah bisa indahkan sing oli kita mau roli kemas yake rezeki sejen ya sing oli kudung ga merasa wajakun menduk batang pilo kalau daging tambah duit sang ngatus beli melesat melesat tajan mengjanggah ya ampun dwek itu gambaran rejeki jalur rola sora kin muncrat mene kin muncrat mene orang rebutan lo siram melebak ana siram rejek ini sing kone kin rejek ini kene masing masing duedalan rejeki dwek dwek maka ajai lo kesirian karo rejek ini wong wong sejen makanya berdasarkan lillahi ta'ala kepemimpinan akan berjalan dengan sempurna maka baca sejarah nabiullah musa alaihi salam dalam kondisi terjepit membawa kaumnya sampai berhasil mendirikan sebuah negara untuk umatnya nabi musa musa keng bangore sing meluan baik dikongkondadi negara kin mong kin mong kin mong tukaran sampai sekian orang dua negara lo siapa israel murah dua negara karena serakah pengen ngerebuti bendakin uang israel israel kita makan daki lemakan gulak lan panjang dengan sami belajar di dalam kehidupan apakan didakwakan ajaran agama islam itu diatur secara tertib ini agama saya cenderung tentu sampai tekan bebersih jadi anak syariate anak tata caranya sampai tekan priwin caranya gawe anak ini islam an aturan beli waduh gelabur gelabur baik nanti kamu lagi gawe gore ngoncom gawe anak anak jadi kayak kanan iya cuman tingkatnya manusia biasa manusia hebat saja ketika cara gawe ini salah bisa nyukul akan betara kalah iya kan bapak dalang iya asalnya kan betara guru pengen ke gawe kan akhirnya terjadi cerita kamas salah nyemplung ining laut akhirnya jadi betara kalah sampai tak rabini disupatannya dibincari ayongan di jaman wagen akan ngalah setra ganda maid nah iya putus asana betara guru mengkewirangan rabini hilang akhirnya membokai narada dicolong ya tadi versi-versi itu adalah semua adalah pengingat tanggokul lampan dengan sami aja paduan baik semuanya sudah ada aturan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan penghasilan gaji ribu lanan aja di cek dewek poteng dikit berapa 2,5 persen keberatan dikumpulkan warna gede tapi orang kerasa dua yatim 10 mengeldina berarti sebulan sebulan telung ngatus kerasa beli beli sing kerasa bluk bluk bakat dikumpul akan jadi si jiwa makanya ngamal beli perlu gede yang penting rutin makanya didawakan al istiqamah itu hairum min alfi karamah istiqamah itu lebih hebat daripada sebu keramat ya iya nyantuni yatim beli perlu gede yang penting terus 1 juta setahun sepisan hingga setahun sepisan yatim makanya gulak lampan cendengan sampe dititipi Allah s.w.t fakir miskin yatim biat sampe sunan kalijagane dewe kan ditip tajuk karo fakir kenang apa itu masjid suki duit dewe masjid tajuk singlaka duit makanya kesunan kalijagamah titip tajuk karo fakir miskin orang titip masjid kasih satusan juta jadi ya iya makanya gulak lampan jendangan suami memperhatikan generasi generasi gulak di dalam kehidupan maka semua ketika berdasarkan lillahi ta'ala akan menjadi damai dan dituntun Allah subhanahu terus 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 ini ya tapi jokanda sejarah sengaja kita malah sengaja beri penasaran ya iya 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 jen urusan iya 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 jelukan jekang cerita mangka cerita kegesik cerita selusul wayang turunan turunan wayang sanggit sanggit wayang bisa jekang yang kau belajar dikit bapak kajir ya iya kenapa ya karena masing-masing orang itu mempunyai spesifikasi tersendiri alhamdulillah lillah lantan jendangan sami din dan saponike ketemu bebarengan moga ketemuannya dan dosa pentemurune hidayah rohmatlan barokas saking gosti amin ya rebal mas ngomong terus-terus beli-beli kita merupakan wisang gini ya dados ya jare bahasanya wong kandak kupat tirang-pirang kupat beli nyusul kupat wong jaga pura bokat kulak won ten salah lan lepat kulanya wunden panga panga purang gini sekalian dong gini ayo monggo kulak lan panjang ngansami sarang-sarang nyewun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kullin yatin soleha wala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaih wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhriyatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lawmul fatihah iya iya kan amudu yya kan istahain ahdina sussara shara alai alai hadrati jamii awliya ilai ta'ala min masharik al ardi la maghari biya fi bari wa bari hadrati sultan al awliya il jawi shaykh shari bidayat allah khan jen sussara Allah hadrati ba alai hadrati jamii ahli kubur fi hadhi al karya shaykh shaykh lillahi lahum al fatihah iya kan amudu yya kan istahain ahdina shara al mesta Allah suli alai sayyidina muhammad wa alai sayyidina muhammad wa sallim wa radhi Allah ta'ala an kuli sahabat rasul lalajman walhamdulillah ya rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah ya rabbana walaka alhamdu kama yambaghili jalali wajikal krimi u'azmi sultanik Allahum ina sallu kal hudha wa tukaw al afa faw lgina Allahum menawir kulubana binuri qur'an kaman war tal arda binuri syamsika wa kamar abadan abada Allahum mahdina syirat al-mustaqima syirat al-lazina an'amta alayhim gharil maghdubi alayhim walak dalim hadha du'aunaka mamartana fastajib lana kama wa'antana innaka la tuklif al-mi'ad birahmatika ya arham al-rahimina salamun qawlami rabbil rahim wa mtazul yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fi dunya hasana wa fil-akhirati hasana waqina azab an'ar subhana rabbika rabbil azat amma yasifuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wabibarakatil fatihah iya kan amudu iya kan nasta'ala adina surat al-mustaqim surat semangat mawansi kenggula kurang langkung ninyo agung nipun pangapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh